Soal penulis nih, yang berusaha riset untuk novel terbaru dia Oh riset lagi Dia riset untuk soal hal mistis Kan ga? Ghostwriter ya? Ghostwriter ya Tapi dia itu lah, apa namanya? Gigolo eh gigolo apa namanya? Apa namanya? Indigo, Indigo, Indigo Gigolo, Indigo Halo CineCrip Assalamualaikum Kembali lagi bersama kita Trio Wek-Wek Sekarang kita ada di sebuah taman ya Ini Hidden Gem lah ya Alliance Arena Kalau lu sebutin sih Udah kan tidak mensponsori kita Stadion Bayar Munchen Seperti dugaan kalian Sekarang kita mau ngomongin konten yang sudah lama hilang ya Ketika pandemi Iya kan waktu itu terakhir sebelum pandemi cuy Udah lama banget Tau kemarin ga ada emang ya? Ga ada Orang filmnya aja dikit Kalau saya perdana nih kayaknya Oh iya Parah ga kayaknya perdana ya Kita ambil rapor Iya betul Kita ambil rapor ya Iya betul Sekarang adalah rapor film horror Indonesia semester pertama Dari Januari sampe Juni Ternyata udah banyak film horror Indonesia yang tayang gitu ya Termasuk yang paling spektakuler ya kemarin ya 9 juta penonton 9 juta penonton pak Masih ongoing ga sih? Masih dong ya Masih ada Masih ada Dan kalau yang extended dirilis Detiknya masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Anjir Gila Ya tiga layar sih detik ini Cuma kalau rilis lagi extended 10 juta bisa Belum kan yang di daerah-daerah tuh Oh gitu Oh gitu Pasti masih layarnya tuh Oh anjir Kita ada tiga yang ga nonton ya Kalau ga salah Cuma tiga kah? Iya Kayaknya ya Total emang Total tuh ada 10 13 lah Kalau gue list gitu Tapi kayaknya ada tiga yang ga kita tonton Yaitu adalah Buyut Terus ada Walking Dead Tomate Oh iya Ini bukan Walking Dead AMC ya Terus ada satu lagi Terah 7 Terah 7 Itu malah gue baru denger Terah 7 Itu lu baru tau ya Baru denger ya Itu trailernya padahal udah ada dari awal tahun Kalau Buyut Karena waktu itu kan gue bikin reaksinya kalau ga salah ya Itu awalnya gue menonton Cuma karena ga ada Nah itu Private banget kalau ga salah Iya Sekusif ya Jadi yang nonton yang Jumwane ini dong Yang bikin filmnya Kayaknya yang bikin filmkan keluarganya aja sih ya Di salah satu bioskop Karena itu kita sekarang bakal ngomongin 10 sisanya nih ya Kita bakal kasih raport seperti biasa pak Seperti yang kita tau Rangga kan baru ini ya Perdana Jadi raportnya itu sesuai nilai nil di sekolah pak A, B, C, D, E Jadi kalau Iya gue lupa Saya lupa Ada Z ga? Ada Z Emang ada yang sampai Z Aduh sih kalau Ya jangan gitu lah Sampai E aja lah ya Maksimal Minus E ya Ada B min B plus ga sih Ya bisa Untuk itu kita mulai aja ya Dari secara kronologis nih Dari awal tahun ya Film horror Indonesia yang tayang itu adalah Pertama Teluh Wah ini nih Saya absen Saya absen Kan nonton berdua pak Ya waktu itu kita nonton sih Ceritanya saya gagal lupa Gue ingetnya ini pak yang apa Usus keburai itu Oh iya Yang ga dijahit ga di apa Iya terus ditutupin doang ya kan Iya iya bener-bener Itu paling efek sih Gimana gimana? Jadi dia kena Teluh nih Terus dia ngeluarin sendiri Teluhnya mau dikeluarin sendiri Iya iya Ngebeset Ngebeset sendiri Ususnya keluar Ususnya keluar terus dia Masukin lagi Masukin lagi Gak dijahit gak di apa Pokoknya Lebih sakti dari yang lu sebenernya Iya iya Lebih sakti daripada yang lu Yang lu kaget tuh Soalnya ga Kalo di apa Emu medis kan pasti Apa ya Infeksi atau apa ya gitu kan Engga ini dimasukin lagi pak Lakungan gitu Wah yang gua inget sih Teluh tuh sebenernya awal-awal agak bagus pak Bagus-bagus ya Ada niat buat bercerita gitu Iya awalnya tuh Karakter-karakternya Awalnya tuh kayak inilah kayak intronya Gor di Thor kemaren gitu Jadi kayak nyeritain backstory vilainnya gitu cuy Iya bener-bener Asli Si bapak Itu keren anjir ya maksud gua Si bapaknya itu ya Iya bapaknya gitu Jadi kayak wah ini nih vilainnya Santet Darius Sinatria Iya iya Santet juga tuh Gua duduk itu Faction sih Faction ya Iya Kalo ini kayaknya mau kayak atmosferik gitu cuy Mau cinta cerita Supranatural Supranatural gitu Gak ada adegan-adegan Berantem sama dukung Gak ada Gak ada Gak ada Paling berantem sama nanti setannya gitu Iya Pas bukan Udah ada adegan usus tadi tuh Iya iya bener-bener Itu shocking sih Kalah lah Timo juga filmnya Iya Gor banget C minus C Iya lah Kan tadi gua bilang Awalnya ada Agak-agak inilah Agak-agak Ada backstory gitu lah Vilain Kan jarang ya Film Indonesia kan biasanya Awalnya langsung penampakan kan 5 menit pertama ya Kalo ini Gua D lah D plus Dia berarti C minus ya D plus itu adalah C minus pak D plus itu C minus Gua D lah D D Oke Setelah itu ada iblis dalam kandungan Nah ini Mampir apa Melipir lagi nih Iblis dalam kandungan ini Nafa Urbach Ini saya mendingan pulang pak Oh kalo ini ya Matik pak Soalnya Ini film Wow wow Sederhana aja Dia lagi mengandung Iblis dalam kandungan ceritanya ya Mengandung iblis Nah iya Sebenernya pengennya kesana Jadi Dia tuh kayak di ini Di apa di grooming sama sekte itu Cosmary's baby Iya Jadi biar Biar nanti terakhirnya kayak gitu Yang bikin gua trauma tuh Ini film Gak utuh pak Iya bener Jadi ada di Ada part Antara part Apa ya Mau ke terakhir lah ya Kalau terakhir Jadi kayak ada cut gitu Antara dia gak Gak di syuting Apa ilang Falnya di gondol setan Apa gimana Gue gak tau Jadi ada yang lompat Tiba-tiba Si anaknya mau ngambil pocong Gali kuburan gitu kan Gali kuburan Sama yang lainnya Pokoknya kayak Di tengah-tengah tuh Ada yang Something missing lah Iya bener Gue yakin sih filenya ilang sih Pas itu di ruang editing Jadi kayak Ini filmnya gimana ya Ini filmnya gimana ya Tidur ke delat Terus Gak dicek lagi Sama ini Produser Udah nih udah beres Duransinya udah pas Udah lah Dilusannya lah Ya mungkin gak iya Kata Ini udah aman kan Aman aja sih Kayak sama editornya Padahal mah Ada yang ilang Iya bener-bener Jadi gue kayak nonton film Yang gak jadi cuy Pokoknya ini Bakal ngingetin kalian Sama pengambil setan lah Tapi itu light version ya Kan suaminya juga Pergi kerja Iya Ilangan lah Bedanya dia gak jadi gigolo Gitu Iya gak sih Yang pengambil setan juga Ilang-ilangan Ilang-ilangan gitu Terus nanti pas balik lagi udah Sama Sektenya gitu Jadi ternyata Pergitu untuk gabung sama sektenya Iya Perusahaannya itu ternyata adalah Sektenya Gitu Pak Hilangnya sih proyek apa Jadi perusahaannya itu sektor aja sebenernya Jadi Di rumah masih Nafa Urbahnya udah keterasukan Gitu gitu Ini kritik terhadap korporasi Kayaknya Jadi ini kita harus Apa berhasil bisnis ini Nah ini caranya salah satunya gitu Pokoknya Anda mau bisnis Bacar Bener Pesugihan Pesugihan Ada adegan pocong lu dahin bakso gak Gak ada ya Gak ada Nah kalau ini gue baru lah D Kalau gue ya Gue masih baik D Soalnya ada adegan gali ini kuburan Sama ngambil gerobak buat ngangkat pocong Ada niat gitu Eh lah Oke siap ya Gue masih seteng lah waktu itu Eh pertama ya ini Selamat Selamat untuk iblis dalam kandungan ya Eh merah lah pokoknya Ibaran Perdana E Si Perdana E ya Eh ini baru tayang di Malaysia Kalau gak salah Oh iya bener Pes Thor tayang Ini tayang juga di Malaysia Kan di Malaysia matkilau lagi Rekor-rekornya tuh Sampai Thor juga kan minggir kan Iya iya Masuk Masuk Iya Tolong pemirsa di Malaysia yang nonton Boleh komen-komen kayak gimana filmnya Dengar reaksi kalian gitu Iya 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 Tolong tolong Film selanjutnya adalah Menjelang Maghrib Wah anjay Ini nih Nonton pak Nonton dong Nonton Gue suka nih Kalau yang suka nonton Orang eksperimental kayaknya Kelihatan Pak semangat banget Bukanya pak Hehehe Ini anyway yang mainnya Adalah Idol ya Namanya siapa ya Siapa sih namanya Idol Yang X Eh CKT Idol Inggris Idol Bukan JKT men Gue kira Idol Siapa ya Namanya siapa ya Oh iya Novia 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 kalau paking Enggak Novia yang itu Yang jadi setannya Bukan yang jadi Oh ya gjennya Yang jadi orang gilanya Yang dibotak botakin setengah Novia juga gak tau sih iya awalnya kayak gitu awalnya agak bener setengah jam terus abis itu ya waduh prosotan terus udah wuih karena kayak ya udah balik seperti biasa jumpscare-jumpscare yang gak oke dan endingnya gue lumayan amazed sama endingnya kenapa nih karena tiba-tiba ada adegan itu loh yang heart full yang dia nari-nari itu kan gak masuk banget sama tone kita terus endingnya juga gak konsisten dia tuh berusaha bikin awareness soal mental health tapi dia kesurupan jadi gue kayak kalau misalkan mau lo bikin soal mental health kan berarti ternyata oh ternyata ini mental health bukan kesurupan jadi jangan diperlakukan seperti itu cuma ini kesurupan memang mengancam nyawa gitu loh jadi gak bisa disamain awareness mental health sama orang kesurupan bener sih harusnya awareness tentang kesurupan ya kalau mau dari awal ya seperti film Indonesia pada umumnya menjual pesan moral cuma kita udah gak peduli sebenernya lo mau jualan pesan moral kayak gimana pun soalnya dibikin muak lah di pertengahan film itu kan dia abis maghrib selalu dipasung ya ceritanya kan jadi gue pikir ada ininya apa namanya ada faktor-faktor yang bikin kayak gitu tuh apa nah itu mistisnya gak diekspon ya mistisnya tuh apa gitu kan soalnya kan judulnya menjual maghrib cuy jadi gue pikir ada apa gitu anak-anak mahasiswa itu kan katanya itu buat apa? bahan skripsi bahan skripsi jadi kan ada metode-metode ilmihan yang dipakai kan betul tapi ini tuh mereka kesana kayak asumsi sendiri gitu karena bawa-bawa planet kosmik dialognya itu loh daripada mitos dia malah ngomong kita di semesta ini kosmik black hole-black hole gitu itu kan sebuah daya tarik gravitasi ada simbol-simbol alien apa tuh di gubuknya sana kan yang pas dia joget-joget itu kan ada simbol-simbol gitu kan di awal tuh relatabel buat gue soalnya kan soal itu berusaha menghukum orang yang terlalu skeptis terus meremehkan hal-hal mistis jaman sekarang kan banyak tuh orang yang mau berusaha berpikir logis cuman malah ngejelek-jelekin yang masih percaya mistis gitu awalnya gitu terus tiba-tiba jadi mental health tapi kesurupan beneran ada auto-karma lah gitu lah iya 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 terus lu gimana? susah nih ya susah ya kalau misalnya terakhir-terakhirnya kayak Steven Spielberg gitu ada ufo gue masih ngerima lah oke make sense gitu kayak knowing lah terakhirnya ya gak ada apa-apa juga gitu itu emang pure supranatural lokal tapi emang make upnya kayak alien ya sih iya sih itu botak-botaknya juga doken kayak alien ya mau manggil home-home kayak IT gitu kan itu pertanyaan besar sih ya kenapa dia harus di make up kayak gitu juga ya gue bingung juga sih kalian itu kalian itu kan kalau kayak leg munggo gitu ada ada wawancara tuh sama narasumber gitu-gitu kan kalau Von Putet kan yang normal gitu kan iya kalau ini emang gak ada iya 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 terus diganggu setan-setan gimana nih pak untuk menjelang maghrib atau before nightfall oh before nightfall keren banget tuh udah keren banget tuh di dalam keempat before sunrise itu agak-agak dead metal banget tuh judulnya tuh ide buat Richard Dunlater nanti jangan diikutin ya jangan before nightfall gitu iya before sunrise ntar jadi menjelang maghrib kalau disini cemin sih cemin lah ya ini masih utuh cuma cuma salah kaprah aja gitu iya 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 kalau gue apa ya gue D ajalah D biasa gue juga D walaupun kesel karena gue fans Von Putet tapi kesel ya udah lah ya kita berharap Von Putet selanjutnya bisa lebih oke lah ya lebih mending soalnya dari yang tadi apa tuh apaan iblis dalam kandungan iya iya ini bisa diperbaiki soalnya sih iya ini mesti terselamatkan iya jangan menyerah para Von Putet semuanya iya ayo semangat bentar lagi ada Keramat 2 semangat Von Putet iya itu iya kalau Keramat 2 ini meledak wah udah Von Putet semua nih bentar lagi iya tiap bulan ada Von Putet gak apa-apa gue gak apa kalau bagus ya selanjutnya nih ya kita ngomongin film horror yang katanya terpanjang durasinya wah ini keren judulnya adalah 2 2 G nah ini sayangnya kita hanya Rasid yang nonton ini Rasid nonton karena terkesimu dengan durasinya kayaknya ya gue jujur gue nonton tuh karena gak tau durasinya sebenernya oh lu gak tau durasinya gue gak tau durasinya terus karena ada email daterin sama Rania oh iya itu gue semangat terus oke duduk gue cek aplikasi Tix ID kan berapa menit sih ini berapa sih 140 sekian gitu berarti 2 jam 2 jam setengah 2 jam setengah anjir dokter Strange kalah itu dokter Strange store kalah ini dokter film India tapi itu 2G ini tentang apa sih sebenernya intinya iya 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 gue ngeliatnya kalau di trailer kayak psychological gitu trailer gitu ini sebenernya mirip sama yang udah kita bahas tadi apa itu soal penulis nih yang berusaha riset untuk novel terbarunya oh riset lagi dia riset untuk soal hal amistis kinda was writer ya tapi dia itu lah apa namanya gigolo eh gigolo apa namanya apa namanya indigo 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 sorry sorry ini ada apa dengan gigolo gigolo ini indigo nah ini jadi bisa ngeliat kayak gitu lah cuman gak ada alasan untuk menjadikan itu 150 menit oh gitu jadi bisa sama ada gue cuman liat si Rania ini ngobrol sama kenalan yang dia temui disana gue lupa siapnya si Melda tarin itu yang indigo itu siapa yang cowok oh iya yang gigolo eh yang indigo terhasil kayaknya lagi nyari ini terus gue thumbnail nih gigolo atau indigo yang indigo si Rania dia tulis karena dia kayak ya kayak disasaran sematil ya iya iya yaudah gitu doang jadi kayak gue gak bisa menjustifikasi durasinya 2,5 jam tuh gak bisa serius loh bener-bener gak bisa karena cuman ngobrol terus eh ini apa yang terjadi ya wah kata bapak aku sih ini adalah sebuah dampak dari upacara apa bali apa gitu terus penampakan settingnya bali settingnya bali semuanya di bali kalau gak salah ya emang mau bikin setting nulis di bali gitu mistis-mistisnya gitu betul ingin ngeriset nih sebenernya di bali ini ada kepercayaan ini tuh apa gitu hmm tapi yaudah 2,5 jam gak harus 2,5 jam jadi isinya apa itu jadi kayak misalkan lu nanya eh ini kejadian mistis ini tuh apa ya nah baru dijelasin satu kalimat terus di cut ada aja alasannya karakternya pergi dipanggil bapaknya lah ada klien lah atau apa gitu terus jalan-jalan penampakan penampakan atau email daterain kesurupan nah udah aja tunggu terakhir jadi tulisannya somehow somehow dia menerbitkan novel berjudul Tutuge oh Tutuge ini kepercayaan apa ah iya 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 bahasa balik kali ya bahasa balik kali ya karena gak di eksplor jadi gue gak yakin oh gak ada penjelasannya oh gak ada penjelasannya juga biasanya kan kalau di film ada tuh apa misalnya judul apa nanti ada penjelasannya Tutuge adalah setengah 2 ada tapi tapi gak terlalu menjelaskan terus kemudian berusaha di eksplor tapi juga gak kayak eksplor sama filter instagram filter instagram 2010-an yang norak oke itu yang merah-merah itu ya yang merah-merah gitu ya iya pas penampakan ada merah-merah terus kalau nah kalau lagi di outdoor lu kasih filter kan jadi bikin mata sakit iya 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 apalagi banyak matahari itu jadi wah sakit banget matahari ini gue gak lepain gagal eksperimental berarti iya 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 kayak avant-garde ini film avant-garde bener jadi menang festival apa sih iya iya katanya iya katanya banyak-banyak festival di posternya banyak iya banyak daun-daunnya itu iya adalah avant-garde emang sih ini gue gak nyampe aja otaknya mungkin festival filter IG apa gitu kali ya gue gak tau festival filter IG tapi jujur ini kalau misalkan tayang di streaming atau apa gue akan tetep rekomendasikan nonton karena wow gak gue liat di youtube banyak yang nge-review bagus Menjanjikan katanya One of a kind Beda sih Gak kan ada lagi yang mau mengulangi Gak ada lu perjuangan 140 menit Di bioskop Tapi berapa pak rapornya Untuk Tutuge Kayaknya bagus Oh bukirin A Ini so far Spoiler alert ini adalah film terjelek Yang gue tonton Setelah Tutuge tentunya ada horror Yang judulnya Inggris kali ya Oma The Demonic Ini Inggris dan Jawa Apalah pokoknya Oma The Demonic Mix lah ya judulnya Duluar juga ada Oma Belanda kayaknya Oke lah Belanda Boleh pokoknya Korea nanti jadi Uma Ya jangan-jangan ini Gara-gara ada film Uma Itu barengan kan Kalau kan Uma terus kayak Oma Oh ada apa Mockbuster gitu kan Jadi Keluarnya ini Sekalian gitu Yang orang Tadinya mau nonton Uma apa Ini yang Korea ini Keluar Lah Dia jangan kayak Nur Tapi ini sebuah perjalanan spiritual ceritanya ya Tentang cucu yang kangen Oma nya Ya kan Dia ini Kayak ngetwist Jangan dulu lah Ini emang plot twist Ini serba plot twist film ini sebenernya Yang lebih plot twist lagi ya Cucunya ini masih kuliah Ngajakin temennya Yuk ke Oma gue Oke ayo Langsung pergi saat itu juga gitu ya Nah itu gue suka Kayak spontanitas lah Spontanitas gitu ya kan Gak ada planning apa-apa Ayo pergi Gitu ya Sedeket-deketnya gue sama temen gue Gak ada yang mau begitu Ayo temennya ngetempa Oma gitu gak Ayo pergi Apalagi temennya ada Pak yang cowok Pak Kayak mahasiswa banget Kayak yang jaga Kayak yang jaga kampus Pak Mungkin ini S2 kali ya Kampusnya Kita gak tau Tapi sama yaudah Akhirnya dia ke rumah Oma nya Dan disana dia menemukan kejanggalan-kejanggalan lah ya Di rumah Oma nya yang Sebenernya dari lihat rumahnya udah dipaku Sama kayu juga udah janggal sih Kalau gue jadi cucunya gue pulang Gue pulang lagi aja Oma mendingan pindah yuk Jadi sini gitu Gue liat Oma lu polanya begitu gue pulang Iya gue pulang sih ya Gak nanya enggak Tapi nanti di dalam sih nanya sih Oh ini ditutupin sih Pak Oma mendingan Itu nanyanya setelah udah ngobrol panjang cuy Jadi itu tuh bukan keanehan bagi mereka Ini jawab bahaya terus oke Jawabannya make sense buat mereka Tapi ada yang ikonik Apa nih disini yang ikonik itu Apa tuh Ada jenglot Pak Babi hutan ketemu belangkas Ada sonic belakangnya tau gak Sonic gosong Itu yang lewat seret gitu Terus balik lagi Pak Itu apa kira-kira guys Ya walaupun nanti akan dijelaskan ya Itu plotnya nanti di akhir gitu ya Tapi Itu emang saya pengen yang di dalam Iya saya pengen yang di dalam Coba di sonic Kenapa desainnya tuh begitu Iya Rumah Oma ini menarik soalnya Awalnya Karena di awalnya ada karakter yang gak Berhubungan sama sekali ya Dengan karakter utama Tau kan lu Yang kewek ya Yang pengen Wah itu di awal Proloh Iya Kan kita gak tau itu siapa Remaja-remaja mesum Tapi ujung-ujungnya pertanyaannya Kamu mau gak aku beliin rumah ini Kan gue bingung jadinya Mereka ini siapa Yang lagi nyari rumah Apa yang emang cuma nyari tempat mesum Kan yang penting ada plot twist Nah ini Ini plot twistnya gimana menurut lu nih Ini kan buat pecinta plot twist Yang apa sih gue lupa plot twistnya Ya itu coy Plot twistnya kan intinya Mati coy Iya 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 Mereka gak sadar kalau gak meninggal Iya Bener Men ini 2020 Lalu masih mau kayak Tapi kan orang Indonesia suka plot twist Tapi jadinya make sense Kenapa aneh filmnya Iya gak sih Sayang banget sih Tapi minimal pendek dulu Oh iya Alhamdulillah Mungkin itu Bisa ngobatin Rasid ya Yang udah nonton 140 menit Soalnya kan itu di minggu setelah itu tuh Iya bener Setelah itu ya Jadi gue itu ya Waduh At least pendek gitu Tapi kalau menggurahnya pendek Secara psikologis Kayaknya Kayaknya gue masih di D Gue di Gue masih mau kasih positif Buat Karena udah berhasil Ngebegoin sih Seenggaknya gitu Dan gue sangat salut Dengan Sonic Black Metal Kebakar Masih di D lah ya D lah gue juga Asih di D lah ya Gokil ya Belum ada yang nembus C Kecuali gue doang tadi Teluh Cemin lu Oh iya itu juga cemin ya Setelah Omad The Demonic Marilah kita lanjut Ke horror-horror Blockbuster Indonesia Ada dua nih yang tayang langsung ya Lebaran ya Ada yang paling dicintai Umat KKN di Dasar Penari Dan juga Kuntil Anak Tiga KKN dulu lah Aduh Ini yang mau dijelasin apa lagi sih KKN Gue gak nonton ya Lu gak nonton apa lupa ceritanya Gue takut diserang lagi Tapi ini 9 juta pak Ini 9 juta penonton Lo ngerti film gak Ini 9 juta Pasti mengubah reviewnya langsung Untuk Cinecrypto Aduh Gitu tau 9 juta tuh Saya Rahumah banget Ya udah terlalu banyak yang dibahas Jadi kayaknya Gak tau lah ya Gimana Kalau gue sih selalu ngerasa Kalau directingnya Sebenernya bisa bikin filmnya Kelihatan mahal gitu Benar Itu pasti disukai banyak produser lah Iya sih Cuman sekali lagi Kalau Awi Mestinya cari penulis yang lain Jangan Tapi pak Gue sempet baca Film ini tuh udah dibikin Grafik ketakutan Iya ada Apa itu grafik ketakutan? Iya Penulisnya waktu itu nge-tweet Ini adalah grafik ketakutan Yang gue bikin Untuk KKN Jadi ada Dia nge-screenshot gambar Grafik gini nih Oh jadi Nah itu gue gak tau Tapi grafik ketakutannya siapa? Masalahnya pak Apa kayak grafik saham gitu? Iya grafik saham gitu Itu grafik ketakutan mereka Pas menjadi tayang Untuk apa nih rilisnya Naik Nah pertanyaannya itu Gue gak tau ini grafik ketakutan siapa? Enggak grafik Ekspektasi penulisnya kan Iya ekspektasi penulis Di adegan ini Harusnya gini Gitu Naik Menjerit lah orang-orang Gitu Jadi pokoknya ekskalasi gitu gue liat Ada lah Ntar gue liat Gue cari nanti Harusnya grafik ekspektasi Iya grafik ekspektasi Atau grafik denyut nadi Kita mau ngembang fakta bahwa nasionalnya jelek Iya Emang Ini kalo gue ya Antara Takut nantinya Kok pas jadi film kok gak sama sih sama treatnya gitu Iya Jadi plek ketip Plek sama Tweetnya Kayak Kayak urutan treatnya gitu Iya Kalo menurut gue sih Iya Diantara takut gitu ya Oh kok gak mirip gitu Tapi kan Takut atau males Nah itu ada pertimbangan kedua Takut atau males Takut dianggap berbeda gitu Makin grafik ketakutan itu Seba salah Grafik ketakutan penulisnya Iya Aduh nanti gue kalo gak masukin ini diserang nih gue Bonus turun gak nih Iya Gue gak ikutan nih Hahaha Ya grafik ketakutan siapa jadinya Iya Gue gak tau sih Iya aman kan ya Jangan-jangan ntar naskah Ivana ada grafik ketakutan Iya ya Penulisnya sama deh Oh iya penulisnya ada Iya penulisnya sama Sama nanti dia juga nulis buat filmnya Kepehannya Nugros tuh Oh ini Inang Inang sih yang Nanti si Genanti juga yang bikin Oh gitu Ada tuh kemarin sempet di ini kan si IDN apa Iya IDN Kalo Nugros IDN Sepet di itu lah dibilangnya Hmm gila Kayaknya dia yang nulis IDN gak punya channel lain ya Penulisnya maksud gue Apa namanya banyak gitu Di Indonesia Yang nulis skrip-skrip horror Iya atau yang lain mahal gitu Gue gak ngerti tuh IDN Ada mantan karyawanya Oh iya Ada yang nontonin kita ya Iya Udah Nulis film box office 9 juta Oh iya Itu udah masuk CV sih pak Gak mau Nanti kalo ada extendednya Yaudah lah Kita Gue akan nonton sih Gue pengen tau Walaupun gue yakin Pasti tetep tidak koheran Apa yang dipanjang-panjangin Apa yang dipanjang-panjangin aja Soalnya pas Paling yang mandi dipanjang-panjangin lagi Di extended Yang 100 kali itu Iya Ajir Gue mandi begini kapan besinya ya Iya kan Versi Extended nanti lebih panjang Iya versi cut dan uncut itu kan Sebenernya gak laru kan Berapa nih Untuk KKN Desa Penari Gue C sih Iya Mengecewakan sih Tapi gue C minus Bergantung Balik lagi sih Bergantung dengan penampakan-penampakan Tapi gak ada Bikin kita peduli sama karakternya C minus C minus C minus C minus C Ya masih C Gue kasih C akhirnya Alhamdulillah C kedua C kedua C kedua ya Semoga grafiknya kepake ya Nanti untuk film selanjutnya Oke Lanjut untuk film lebaran selanjutnya Kuntil Anak 3 Gue beneran ini Gue beneran ini gak nonton Kalau yang ini gue gak nonton Gue gak nonton Emang lebih Bener-bener Gue gak nonton ini Bagus loh Emang lebih penting Kukumpul sama keluarga Mas nonton ini Malah kita malah nonton Kumpul sama keluarga Makan nopur air Iya Ini malah nonton Kuntil Anak 3 Nah itu salah Pas saya udah denger Makasih gak serem Udah lah Kuntil Anak 3 ini gimana Pak Sebagai penerus X-Men Gue kebalikannya KKN kalau ini Oke kebalikannya ya Gue appreciate sama konsepnya Ngebawa apa sih Horror keluarga Horror anak Apa di blend sama Fantasi Wizarding World gitu ya Cuman directingnya disini Gue yang ngesuka Kayak klamsi banget Pas ngekalkan adegan-adegan action Itu kan Rizal Iya Bener-bener Jago bikin gambar cakep Tapi pas move move action gitu Canggung Rizal banget tuh Suara emang juara dia Kalau bikin dunia baru itu Gue gak sukanya nanggung gitu cuy gitu Jadi kayak ini ada sekolahan Rahasia Sekolahan Indigo Indigo ya Bukan sekolahan gigolo Indigo Indigo Iya Maksudnya kayak udah bagus Ngebikin dunia fantasinya itu Cuman kayak beberapa tuh kayak Terlalu ini aja Terlalu mudah aja gitu bagi gue Kayak sekolah Rahasia Itu gue yang ngenjel Itu gue yang ngenjel Dihubungi tapi ada di Google Iya sekolahnya Rahasia Tapi lu bisa nyari di Google Apa sih ya Rahasia Gaji lu Rahasia Maksud gue bingung gue jadinya Iya kan Emang keajaiban cinema horror kita Pak Iya iblis dalam kandungan juga gitu Iya bener Nyari sektornya ada di Google Ada di Google Iya 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 Jadi ada website-nya Ada website-nya Ada website-nya kayak Ini sektor apa gitu-gitu Mantep Nyari di Google Emang ajaib cinema horror kita tuh Kadang gue gak habis pikir aja sih gitu ya Beberapa rules-nya tuh kayak di Bantai sama mereka sendiri gitu Jadi ya terserah sih Balik lagi maunya gimana ya Masih tetep kalau diantara Kuntilanak universe yang baru Paling temen Mangku Jiwo Iya iyalah itu masih kayak Lebih kuntilanak ya Temen gue tetep sekali lagi Gue sering tidak puas sama Trilogi kuntilanak yang baru Tapi cukup apresiasi soal mereka Berusaha bikin sesuatu yang beda Bener-bener Sama sekali gak maksimal Yes But still it's different gitu Satu-satunya yang gue suka Ya aktor ceweknya yang udah baru ya Kan ini ngeganti yang dua Yang satu sama dua kan At least dia ngeganti Tapi tetep kayak Apa effortless gitu Kayak sama aja gue ngerasanya Kayak film yang pertama kedua sih Banyak yang gak akan nyadar Iya banyak yang gak akan nyadar Kalau itu sebenernya ganti gitu Gue aja kalau gak dikasih tau Si Antti gak tau tuh Hah ganti Gue ini orangnya Linter itu ya Iya 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 gila Leadnya yang anak kecil yang cewek itu tuh Siapa namanya gue lupa Oh iya ada yang dari awal ada ya Iya kan dia dari satu sama dua Yang ketiga udah beda lagi gitu Itu bagus sih Katanya sama bagusnya dan gak keliatan Looknya juga mirip Iya mirip 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 Tim castingnya oke Tim bagus castingnya Castingnya bagus Positif lah ya Positif 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 Dicara ada positif Dicara ada positifnya Tapi ini benang merahnya apa Kalau gue gak nonton Si kuntilanaknya itu ada Gak Gak beda Ini bener-bener beda aja Gak ada kuntilanaknya Gak ada kuntilanaknya Gak ada kuntilanaknya Bukan kuntilanak yang di film Satu sama dua Jadi ini kuntilanak di sekolah Tetap berurusan sama entitas Bernama kuntilanak Tapi beda kuntilanak Kuntilanak di sekolah ini ceritanya Tapi endingnya menarik Pas keluar teaser untuk judul Oh iya Kuntilanak ini apa namanya Yang si Julie Estelle kan Yang dulu Siapa namanya? Siapa sih namanya gue lupa Alex Samanta Kenapa Alex Jadi nongol Julie Estelle gitu Di akhir Alex Ada Julie Estelle gitu Nongol Gak cuman gini doang nih Judul Samanta Next Samanta Wah ini crossover nih Crossover Iya Gak ada dua dunia yang beda banget No Way Home lah Spider-Man No Way Home Kayak gitu lah Ada Julie Estelle keluar di portal Bisa jadi kan Dari kaca Kan kuntilanak itu dari Kalo gue tau yang dari sebuah Kaca itu kan Jadi keluar dari situ kan Portal-portal itu Ayo Sam Raimi datang Sam Raimi Gue sih masih C ya Sorry aja nih Gue C plus lah Karena KKN gue masih C Gue lebih demennya daripada KKN Kalo gue masih C Berarti masih lebih Menarik Masih lebih menarik dikit lah Masih di C Masih aman Oke setelah kuntilanak 3 Datang lah Sang hitmaker Dengan The Doll 3 Oh shit Motherfucker Motherfucker man Ini motherfucker horror man Ini horror action terbaik Indonesia Ini hitmaker banget sih Ini pasti tolol Sorry ya Tapi gue datang dengan ekspektasi itu Oh gak sih gue gak datang ekspektasi tolol Gue berusaha datang ekspektasi horror aja Cuman ternyata tolol juga gitu ya Tolol in a fun way Kayak Tersen aja bikin film aneh gitu Terus gue datang yaudah Gue ekspekt gore gitu Gue ekspekt ada twist aneh di belakang yaudah Pokoknya yang gue suka disini bonekanya lah ya Udah pake teknologi terbaru ya 1 miliar ya 1M tuh Makanya disini gak pernah diliatin dia berantem bonekanya Mahal cuy Awas-awas nanti gak ada sparenya gitu ya Seharga bajunya itu ya Pendapatan penontonnya juga Iya 1 juta 1 juta lebih 1 juta ya 1,6 kalau gak salah Alhamdulillah 1M nya kebayar lah ya Itu jelas lah ya Itu balik mod Udah bisa beli dua lagi tuh boneka bobi Udah udah please Gue enjoy tapi tolong Jangan terusin Explore yang lain Gue enjoy tapi tolong explore Terlalu lama Rocky ada di suna nyaman Iya bener-bener Ternyata mata batin 4 Oh iya kan mata batin bukan the doll Gak ada yang gak mungkin pak Apalagi ngeliat perolahan terakhir kan Bisa ada Wah ternyata nalui 1,6 juta guys Kita bikin spin of the doll Tanggunglah 3 apa dibuletin 4 atau 5 gitu kan Iya 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 Tolong Pak Rocky Ini gue enjoy tapi udah tolong Udah tolong ya Apalagi ada yang enjoy Diterusin pak Tolong Lihat jadi gak enjoy Lihat Pak Rocky liat ini Ada yang enjoy diterusin Oh ini ada yang enjoy nih Katanya nonton the doll Sama salah gue ya The doll dari series itu gue sukanya yang kedua Iya yang kedua sih Luna Maya itu ngebantu Luna Maya Ada ceritanya Walaupun akhir-akhir ya Tolong-tolongan juga sih Tapi kan maksudnya itu slasher gitu Ini grafik Ketakutannya gimana nih Gini Bentuknya gimana sih grafik ketakutan itu Gitu aja Kayak presentasi powerpoint Iya di Excel gitu Ada gini-gini nih The doll 3 Bagaimana menurut kalian Sebagai karya terakhir Rocky Soraya Gak maksudnya karya terakhir di tahun ini Iya kan Kaget gue Kain masih ada orang yang kemarin kan Siapa tau dia mau bikin lagi nanti tahun depan Soalnya IP-IP Iya Mungkin Sunshine Becomes You 2 Jangan-jangan ya Jangan Tolong jangan Tadi gue kasih C B nih kayaknya nih enjoy ini B nih Kutu anak C plus B loh Katanya enjoy B B min dah B min B min gokil The doll 3 Min ya min Kan berat hati D D ya Gue sih masih C Hebat Itu pertama kalinya beda semua nih BCD Nah tuh ada grafik ketakutan Sudah di Wah sama Itu Nah itu grafik Bentar Iya kan Grafik bangunan Ketakutan Bangunan apa nih berarti Oh Bangunan apa gitu Tuh gitu pak Grafik ketakutan Kayak buat Nge-counter Iya Yang ngejelekin filmnya Nih gue ada grafik ketakutannya loh Gitu Maaf ya ini intermesu Gue gak tau sih Arul baru nemu grafik ketakutan Niko Janitra ini siapa ya Ada kalemirnya Gak tau nih ada Spotify juga Wah Oh grafiknya 1-6 Di bawah itu detiknya Berapa detik lo takut Nah kayaknya 0-1 sih Kalau gue nanti Oke besok berarti gue nonton lagi Gue samain-samain Enggak itu tuh ekspektasi dia apa Dia udah survei Menit ini dia pada takut Dihinkan dia berusaha membangun seperti ini Jadi besok makanya gue nonton lagi nih Gue samain Oke Gila kesekian Wah takut nih gue Udah kelar Jadi nonton sambil ini Gue handphone Terakhir rumah kuntil anak Oh gila nih Ini dari PH favoriterasi putar production Ini gue kalau masuk ya Kalau masuk waktu itu gue tonton sih Sayang tempat gue tuh antara gak masuk Atau masuk tapi di bioskop yang Yang random gitu ya Gue kirain ngomongin apaan masuk-masuk Bioskop Masuk tayang tayang Putar production ini Membuka 2022 dengan rumah kuntil anak Gila Nanti masih ada tahajud yang tersesat Tolong masukin di Jogja Please masukin di Jogja Tahajud yang tersesat Sama hantu pohon pisang Ini dari studio yang sama ya PH yang lagi rising ini Ini ada horror terbaik Tahajud yang tersesat Gue seinget gue pas gue nonton Kalau bahagia banget Iya soalnya bagus sih ini konsepnya Udah lama soalnya horror Horror erotika Iya horror erotika gitu Pak Iya jadi ada shot-shot kayak lu nonton Film-film erotis Indonesia tahun 80an gitu Terlumat Pasti nonton Ini nonton gak sih? Enggak ada Kan gak masuk Gue biasa Ada itu ya Flashy-flashy nya Nah sayangnya enggak Jadi kayak adegan si ibu yang punya rumahnya tuh Masuk pake dress tidur gitu Terus dibuka dikit gini Biasa yang cuma Erotika belayan Cowoknya udah di kasur udah gini Coba bikin dress men Ceple gitu Yang kayak lu udah mau naik Tapi ya gitu Biasa cuma ngipas-ngipas gitu Ngipas-ngipas biar anget-anget kitanya Tapi udah ditinggal gitu Biasalah Tapi sih gue ini satu-satunya lagi nih Horror Indonesia adalah adegan gini lagi Template-template katuka dulu Walaupun gak ada hubungannya sama ketil anak Asli ini Demi itu apa? Enggak tau itu bisa apa aja Pak Enggak harus kencang anak Random lah Random gada Tapi lu kan ini Trailer reaction itu kan Ada yang Lu mikirnya apa? Apa saya gelap Itu gelap-gelap Kan memang ada semacam Kumpilan anak Tapi enggak sih Bukan gitu anak juga sih Itu yang anak itu yang gelap-gelap tuh apa tuh Itu random setannya Jadi ini tuh mirip ini Oma the demonic pak konsepnya Jadi dia masuk ke satu tempat Ternyata dia sudah die Gitu Jadi Keanehan-keanehan Iya Makanya jadi Maxine lagi Kenapa aneh Gitu aja terus gitu Film kita tuh gitu aja Betul-betul konsepnya Lu gak bisa menyalahkan Karena Sebenernya dia udah mati Kok aneh sih kok gak masuk logika Lu memang bukan di dunia manusia lagi Gitu Gitu Udah pernah ngalamin ya Pak Kan C.E.Nya hamil tuh Yang Itu kan Itu gila banget Hamil Udah kamu tidur di ruangan itu Cuman ada di panuang Dia tidurnya gak di kasur Nah itu tuh berhari-hari disitu Tapi kayak semuanya tuh kayak normal aja Kita makin kayak Kita juga gak tau itu berhari-hari Dari perutnya kempes Sampai bener-bener punya anak Anak Wah cuman bener-bener 9 bulan Iya 9 bulan Gak ada kasurnya Gak ada kasurnya Tidur Hidup itu ibu hamil Mending Mending kamar yang normal gitu ya Manusia Kamar-manusia Ini kayak kamar buat lo nyekep Apa Korban penculikan gitu Yang gudang Mudang kayak di film-film Hidayah Indosiar Kalau diculik Ditaruh disitu gitu Ada Ada sarang laba-labanya Ada Pokoknya berantakan banget lah Ada bir bintangnya gak Film perdana dia nih Soalnya pas Kuntilanak gitu pak Iya Yang gini-gini ya Yang gitu-gitu pak Yang goyangnya cuman kayak di Dia di atas meja Tapi kayak sama krunya Digoyang-goyangin doang Diputer-puter doang Oh gak cuma pakaian OPH-nya Putar-putar Iya Kayaknya sih Ini kayak pergerakannya minimal gitu Sudah kita dibawa berputar-putar plotnya Kuntilanaknya juga putar-putar juga Kayaknya ini syutingnya pencet beres deh krunya Ayo ayo lah cepet Cuma berapa? Dua hari kali ya Dua-tiga hari kali ya Cepet lah Pengen pulang kayaknya Yaudah lah Krunya nih Gue ini belum selesai nih makeup nih Kuntilanaknya Udah keluar-keluar Lo penting udah muncul Terus lo gini-gini gitu Kayak Kayak unyil Iya Bener-bener Susah nih Susah nih Yaudah enjoy A dong ya A dong Gue antitesisnya dari A ya E gue Gimana sih Gue gak bisa gak sih ini A Nanti gue stress aja Karena masih ada film putar yang lain ya Pak Siapa tau itu lebih bagus dari ini Tolong dimasukin Jogja ya Tahan Iya tahan juga yang tersesat Sama hantu pohon pisang Please lah Eh gue lah B plus pak Oh B plus Lo B plus pak Asli Bener-bener ini kan lihat tuh Ini range-nya jauh ya So bad it's good ya So bad it's good ini E, D, E, D B plus B plus Berarti ntar Berarti film horror Indonesia tahun ini Yang paling lo enjoy sejauh ini adalah Rumah Kedilangan Oke Lengkap sudah ya Ini semua film horror dari bulan Januari sampai Juni ya Dengan posisi tertinggi adalah The Doll 3 dan Rumah Kuntil Anak Posisi terendah adalah Rumah Kuntil Anak juga Dan apa tadi Dan 2G Gokil ya Rumah Kuntil Anak ini Prestasinya ada di dua spot Itu gimana ya Terendah dan tertinggi Tertinggi dan terendah ya Itu namanya eksperimental Iya Ntar itu bagus Beda-beda gak apa-apa Kan namanya juga kan selera orang beda-beda Alhamdulillah cuma 10 yang menyiksa kita ya Di semester pertama ini Kita gak tau di semester kedua ini bakal kayak gimana ya Kayaknya bakal sengit ya Bakal sengit ya Bakal sengit bakal lebih baik Bakal sengit bakal lebih baik Judulnya menjanjikan sih Iya benar-benar ya Minggu depan ada Ipana Benar Ada Inang juga Ada pengapisetan tentunya Pengapisetan 2 Tunggu-tunggu ya Nah udah itu aja sisanya Ini lagi Menjelang Maghrib 2 Menjelang Maghrib 3 Ini pak Kodrat Kodrat Oh iya Kodrat Itu juga tahun ini ya Kata yang Kalau gaun merah Kemarin pas Gaun merah Ini ya yang dari si Timo itu ya Yang produsernya dia belum ada kabar Kemarin kan ada space Kata Charles sih Kodrat itu Buat Oktober Oktober Oke Tentatif tapi ya Tentatif Oke Masih ada harapan guys Untuk semester 2022 ya Thank you banget Udah nonton rapor film horror Indonesia semester pertama Semoga kita diberi kesehatan ya Buat nonton sisanya Amin Mungkin nanti kita ketemu lagi di akhir tahun Atau awal tahun depan gitu ya Buat ngomongin semester 2 Ada rapor-rapor lagi ga? Ya ini rapor horror Indonesia semester 2 Sisanya Ya nanti Makanya kita harus semangat Gue ga tau soalnya Kita harus sehat Kita harus sehat Kita harus waras Kita harus waras Dan semoga horror horror di semester 2 Nanti Bakal lebih banyak yang box office ya Iya Makin banyak yang ladis Semakin bagus Semoga sih ada yang melebihi KKN Iya semoga sih 10 juta penonton gitu ya Lu ga tau kan Bisa lah pak 10 juta Tahajud 10 juta penonton Semuanya juga bisa sih Lu bikin layar tancap Semua desa 10 juta tuh ya 10 juta lewat Jadi kita ga usah ngitung tiket Ga usah ngitung pemasukan 10 juta itu pak Iya ya Itu masih jadi misteri tuh Kenapa Indonesia hitungannya penonton ya Bukan duit ya Bukan keuntungan ya Kayak negara-negara lain Malaysia aja duit Iya Malaysia aja duit kan Film ini udah dapet Makanya Lu bisa diakalin dengan Lu bikin layar tancap Barang sama XX1 Yang penting kan Yang penting Hitungannya penontonnya banyak gitu Iya Tetep dicentang kok ada Satu, dua, tiga Jadi 10 juta Bangsat Lu ga tau sih Di negara lain siapa lagi yang Di jumlah penonton Korea 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 ya Tapi Korea dua-duanya sih Ada duitnya juga Ada duitnya juga Thank you Sudah piknik bareng kita Di Rapor Horror Film Indonesia Nama Shia bersama Nama Shia bersama ya Kalian bisa update-update lagi Konten dengan Sinecrypt Dan kalian juga bisa Nonton Trail Reaction Ada Rasit Kalian juga bisa Datangin podcastnya Rangga Ada Kripik Film gitu ya Di Spotify Dimanapun ada Ya Bebas Sekarang terserah kalian Menonton yang mana ya Kalian mau nonton Korea-Korea Juga bisa Rasit nih Tuh Sudah pakai bajunya Lihat Udah jelas ya Bebas guys Gila Ya udah Kalau kayak gitu Seperti biasa Jangan lupa like Share, subscribe Dan jangan lupa Untuk follow IG Follow Twitter Follow IG Twitter Mereka juga bisa Dan jangan lupa Nanti bakal ada konten-konten Original lainnya juga Dari Sinecrypt Ditunggu aja Oke Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax